Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Raga Manfaat pada video kali ini saya akan berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi kita yaitu manfaat tomat untuk kesehatan dan cara menanam tomat dalam polybag untuk kita tomat mempunyai rasa yang manis agak asam dengan banyak manfaatnya tomat sering digunakan dalam bumbu masakan juga bisa dibuat minuman jus tomat dan lain sebagainya nutrisi yang dikandung oleh tomat mentah meliputi vitamin A, C, K, folat, dan kalium tomat juga mengandung sodium, lemak jenuh, kolesterol, dan kalori namun sangat rendah mineral yang ada di tomat banyak mengandung mineral yang baik seperti vitamin B6, magnesium, tiamin, niacin, fosfor, dan tembaga nah bagaimana manfaat tomat untuk kesehatan dan cara menanam tomat dalam polybag tomat ini bisa juga sejenis buah-buahan tetapi kenyataannya lebih sering digunakan sebagai sayuran tomat sangat berfungsi bagi kesehatan tubuh seperti membantu masalah kesehatan yang serius sampai menangkal kanker tomat banyak mengandung zat-zat gizi tomat mengandung zat-zat sebagai berikut yaitu vitamin C, potasium, mangan, vitamin K, serat, asam folat, zat besi, vitamin B3, dan vitamin B6 bagaimana cara budidaya tanaman tomat tersebut? cara menanam tomat mudah dan praktis tanaman tomat dapat tumbuh bagus di dataran rendah ataupun tinggi dimulai dari 0 sampai 1500 meter tetapi juga tergantung dari varietasnya tanaman tomat dapat tumbuh baik di berbagai tempat media misalnya pada media pot atau polybag, lahan terbuka, hidroponik, taman vertikultur kita akan menguraikan bagaimana cara menanam tomat di dalam polybag yang pertama, pemilihan jenis tanaman tomat mempunyai 4 golongan di pasaran Indonesia yaitu tomat buah atau tomat granola berbentuk bulat dan pangkal mendatar yang kedua, tomat gondol berbentuk lonjong biasanya untuk bahan saus tiga, tomat sayur agak keras rasanya agak sedikit nasem dan keempat yaitu tomat cherry yang berbentuk kecil dan rasanya manis agak asem nah, cara menanam tomat dalam polybag ini sendiri adalah sangat mudah pertama, pilihlah jenis tomat yang akan ditanam dan disesuaikan dengan lokasi tempat budidaya dengan varietas tomat yang dipilih misalnya seperti kondisi iklim dan ketinggian tempatnya dalam penyemayan benih tomat caranya untuk menanam tomat di dalam polybag semai seharusnya melalui beberapa tahap misalnya dari persemaian dahulu sebab benih yang baru mulai tumbuh mempunyai perlakuan yang berbeda dengan tanaman tomat yang sudah tumbuh dewasa mula-mula kita menyiapkan tempat dan media untuk persemaian terlebih dahulu pilihlah tempat persemaian yang terlindung dari curah hujan dan sinar matahari langsung media persemaian dapat bermacam-macam tapi lebih bagus dengan tiga macam media tanah, pupuk kompos, dan sekam bakar bentuk persemaian bisa beberapa media persemaian misalnya dengan bedengan, raksamai, atau polybag semai kalau untuk persemaian dengan bedengan buatlah larikan di atas bedengan kedalaman 1 cm dengan jarak antar larik 5 cm setelah itu tanam benih tomat di setiap larik dengan jarak 3 cm kemudian tutup permukaannya setelah itu siramlah dengan air secukupnya nah, persemaian yang dengan polybag isi polybag dengan media persemaian tanah, kompos atau pupuk kandang, matang, plus anti jamur sesuai banyaknya, media sekam bakar setiap polybag isilah dengan biji tomat 1 benih kemudian tutup permukaan biji tomat tadi itu dengan media persemaian tipis saja dan siram dengan air menggunakan spray gembor yang kecil-kecil lubangnya dengan maksud agar media tanam yang diisi biji tadi tidak hilang tersiram air atau jadi minggir dari polybag nah, setelah benih tomat disemaikan kemudian penyiraman dilakukan setiap 2 kali sehari dengan gembor yang halus hati-hatilah ketika dalam penyiraman usahakan jangan merusak permukaan persemaian nah, dalam video ini kami juga akan berbagi bagaimana cara sederhana menanam tomat agar berbuah banyak yaitu dilakukan pemupukan pemupukan tambahan dapat diberikan setelah 2 minggu menggunakan pupuk cair organik atau pupuk kompos atau NPK kemudian lakukan penyiangan pada area persemaian bibit tanaman tomat yang sudah memiliki 5 daun kemudian siap dipindah dari persemaian ke dalam polybag setelah 30 hari nah, pemindahan bibit tanaman tomat sebelum bibit tanaman tomat dipindahkan dari polybag kecil tempat persemaian ke polybag yang lebih besar untuk tanaman tomat sampai tua nanti maka siapkan media tanam yang sama antara lain sekam bakar, tanah yang gembur, pupuk kompos, kandang yang telah matang dengan perbandingan 1 banding 1 bisa ditambah anti jamur atau anti fungsi yang berupa bubuk hal ini dimaksud agar dalam media tersebut tidak ditubuhi jamur yang bisa merusak tanaman nah, manfaat tomat untuk kesehatan dan cara menanam tomat dalam polybag untuk kita terdapat 2 cara di dalam metode pemindahan tanaman tomat dari persemaian pertama, memindahkan bibit dengan cara dicabut mencabut tanaman dengan hati-hati jangan sampai rusak sebelumnya disiram dulu lalu dicabut sampai membawa tananya kemudian masukkan di polybag dengan tegak berdiri lurus atur kedalamannya lubang sesuai panjang akarnya cara yang kedua yaitu dengan memindahkan tanaman dengan dicungkil memakai sekop atau tangan bersama dengan tananya atau media di sekitarnya hal ini apabila bibit tomat disemai di bedengan kalau bibit tanaman tomat disemai di polybag semai maka sobek atau tarik plastik polybag semai setelah itu pindahkan bersama tananya ke dalam polybag yang berukuran lebih besar nah, dalam video ini juga kami akan berbagi bagaimana pemeliharaan dan perawatan tomat tersebut memelihara tanaman tomat di dalam polybag atau pot jauh lebih mudah karena tanaman tomat lebih terkontrol dan terhindar dari menularnya penyakit yang melalui akar jadi jagalah agar media tanaman tidak terlalu kering namun juga tidak terlalu basah tanaman disiram paling tidak 2 kali sehari namun jangan sampai terlalu basah hal ini dimaksud supaya akar tidak mudah busuk bersihkan gulma atau rumput-rumput liar yang ada di dalam polybag secara rutin dan teratur berikan ajir untuk menopang tanaman agar tanaman tomat tidak robo apabila ada tanaman yang sakit seperti layu atau mati maka segeralah mencabut dan dibuang bersama dengan media tanamnya supaya tidak menulari tanaman yang lain perawatan tanaman tomat yang lain adalah dengan memangkas tunas dan diberikan ajir untuk menopang tanaman pupuklah tanaman tomat apabila sudah berumur 1 minggu dengan kompos sebanyak 1 genggam untuk setiap polybag berikan pupuk kompos lagi di setiap bulannya dan kalau terlihat tanaman kurang subur apabila tanaman tomat mulai akan berbuah maka berikanlah pupuk organik cair hama dan penyakit pada tanaman tomat sangatlah banyak apabila kita menemukan hama di daun tomat maka segera buanglah dan daun yang kena juga dibuang kalau melakukan penyemprotan dengan pesticida lakukan apabila betul-betul diperlukan lebih bagusnya tanaman tomat disemprot dengan pesticida organik agar lingkungan bisa terjaga nah bagaimana dalam pemanenan buah tomat tanaman tomat di polybag sudah bisa dipanen bila sudah berumur 3 bulan namun juga tergantung varietasnya ciri-ciri buah tomat yang siap dipanen adalah apabila yang mulanya buah tomat berwarna hijau kemudian berubah ke kuning-kuningan pemanenan tomat dilakukan pada buah yang sudah matang saja buah tomat ini tidak serentak matangnya biasanya dipanen setiap 3 sampai 4 hari sekali waktu pemanenan yang paling bagus adalah di pagi hari dan di sore hari baiklah terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya selamat menikmati